Ada yang retak, tapi bukan hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin, ya robbal, alamin Oke teman-teman, kali ini kita lagi dan lagi berbicara seputaran bebek entok lagi Bebek entok, dimana kali ini kita akan melihat dan mereview bebek entok yang ada di sarang Nah, tapi kali ini indukan entoknya sedang makan di sebelah Jadi sekarang kita akan mereview bebek entok di sarangnya ini Dan telurnya kita akan review yang berusia atau berumur 28 hari Kurang lebih 28 hari Dan kali ini kita akan mengecek atau melihat-lihat bagaimana sih Nah, dan ternyata ini sudah retak ini Biasanya, kalau retaknya itu dia bulat gitu Tidak panjang atau melebar gitu Intinya, kalau retak yang akan menetas itu dia bulat bentuknya Nah, seperti ini Tidak sembarang retaknya gitu Jadi, dia bulat terus retak sedikit seperti jaring-jaring laba-laba Nah, dan kali ini kita akan mengecek semua telur Apakah semuanya sudah retak Dan apakah semuanya bisa menetas semua Dan kali ini kita sedang melihat Nah, seperti ini Jadi, ini adalah salah satu aktivitas yang kita lakukan secara berkala Nah, jadi mungkin 1x1 minggu gitu Supaya telur bebek entok yang ada di sarang entok itu Bisa terus dipantau Dan bisa terus tahu perkembangannya Nah, supaya kita tahu sejauh mana sih tingkat tetasannya atau peretasan telur itu Jadi, itu harus kita lakukan Dan harus kita cek secara berkala Nah, karena itu juga menentukan Nah, nanti kalau ada telur yang tidak vertil Atau tidak jadi Atau tidak bisa menetas Itu akan menguras tenaga dari indukan bebek entok itu sendiri Bisa disayangkan kan Kalau telur disarang Terus tidak bisa menetas Jadi, itu membutuhkan waktu lagi untuk bebek entok Untuk mengarami telurnya itu lebih lama lagi Jadi, kita harus sortir Kita harus ambil Kita harus angkat yang tidak vertil Supaya mana yang vertil Mana yang bisa menetas itu yang kita biarkan Atau diamkan Nah, seperti ini nih Nah, ini teman-teman Nah, kalau seperti ini sudah aman Nah, jadi retaknya itu bulat Terus ada seperti jaring-jaring telapa di antara lingkaran yang retak gitu Jadi, seperti itu Tapi, kalau retaknya karena benda-benda seperti batu Atau benda keras lainnya Itu agak besar dan merempet kemana-mana gitu Jadi, itulah bedanya Kalau dia retak akan menetas Dan retak dengan benda-benda keras Seperti batu dan benda-benda jenis lainnya Jadi, itulah sedikit kita review Nah, seperti ini Ini kira-kira ini nanti Besok dia sudah sebagian akan menetas Nah, terus lusanya Semuanya insya Allah akan menetas Dan hari besoknya lagi Kita angkat Nah, seperti itu Jadi Nah, itulah Prosesnya sedikit lah Untuk telur yang sudah retak Sekitar 3 hari ke depan kita angkat Nah, jadi kita ambil DOE-nya Atau anak entok itu Atau minti-minti itu sendiri Saatnya bilang mantap Nah, oke Dua hari Sudah kita cek kemarin Dan sekarang Hari yang ketiga setelah retak ini Kita Cek Nah, kita cek Apakah sudah menetas semua Pasti menetas semua Dan Nah, tapi mungkin Tingkat kesegarannya kurang Nah, kita intip-intip lagi nih Nah, ini sudah ada Nampak-nampak lagi Nah Nampak-nampak lagi Sudah nampak Minti-minti yang imut-imut ini Nah, ini Semuanya warna putih Karena dia Gen dari Indukannya Sebenarnya juga Jantannya juga ada yang hitam Campur putih Nah, kan tetapi dia tidak Ada yang hitam Tapi putih semuanya Nggak apa-apa Apapun warnanya Apapun Warna yang menetas Minti-minti ini Tapi Intinya dia tetap sehat Dia tetap Segar Menetas semua Dan ini bisa menjadi Kesenangan tersendiri Buat Peternak itu sendiri Termasuk saya pribadi Nah, ini sudah menetas Dua Dua hari ini Kurang lebih dua hari ini Dia sudah menetas Dan Kurang segar lah Begitu Jadi Besok pagi Kita akan pindahkan Di kandang pembesaran Oke teman-teman Terima kasih Sudah mengikuti Peternak Kraw Mungkin Hanya ini yang bisa Kita buat Untuk kali ini Mohon maaf Atas segala kekurangannya Dan terima kasih Atas segala perhatiannya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati